Pedang tetesan air matu jilid sembilan. Dia sedang pergi tidak. Dia ada di rumah, dia pasti berada di sini, jawab Shou Teng Lei menegaskan. Apakah kau hendak memberitahukan kepadanya bahwa orang yang tak ingin dijumpainya telah datang, dan sekarang menyuruhnya cepat-cepat pergi kau seharusnya tahu, dia tak akan pergi selama hidup, dia tak pernah berusaha untuk melarikan diri, ucap Shou Teng Lei lagi. Apalagi dia pun sudah tahu bahwa kau pasti akan datang mencarinya, namun suasana dalam halaman kecil itu tetap sepi, tidak kedengaran suara jawaban. Untuk kesekian kalinya Shou Teng Lei mengetuk pintu, kali ini dia mengetuk pintu dengan suara yang jauh lebih keras. Tiba-tiba pintu itu terbuka, namun tiada orang yang munculkan diri untuk membuka pintu. Sedangkan si kakek itu pun belum pergi dari sana. Halaman kecil itu amat pening, aneka bunga memancarkan baunya yang harum. Si kakek masih duduk dalam gardu kecil, mukanya menghadap ke arah permukaan salju di depan gardu, seolah-olah dia sedang menikmati tarian dari tiapu. Tapi tiapu tak akan menari lagi. Si kakek pun tak akan menjadi tua lagi. Hanya pikiran dan perasaan yang bisa membuat seseorang menjadi tua. Bila seseorang tak bisa berpikir lagi, dan bila dia tak mempunyai perasaan lagi, maka orang itu tak pernah akan menjadi tua. Sekarang si kakek itu tak bisa berpikir lagi, dia tak dapat mempertimbangkan berbagai rencana maupun menganalisa berbagai masalah dunia. Kakek itu pun tak pernah akan berperasaan lagi, tiada perasaan sedih, susah, senang atau menderita yang akan mengganggu pikirannya dan perasaannya. Hanya orang mati baru tak punya pikiran dan perasaan, hanya orang mati yang tak pernah akan menjadi tua. Kenyataannya, si kakek itu memang sudah mati. Biarpun sudah mati, dia masih seperti hidup saja, dengan membawa sikap yang begitu santai dan leluasa, duduk dalam gardu. Namun kenyataannya dia sudah tak berpernyawa lagi. Sepasang matanya yang nakal bercampur cerdas tak akan bisa menyaksikan cahaya matahari lagi, tiada kesempatan untuk menikmati lembutnya matahari dan halusnya angin. Sepasang matanya telah berubah menjadi kelabu, persis seperti warna langit senja di musim dingin saat ini. Menyaksikan sepasang matanya itu, Shou Teng Lai tak sanggup untuk maju lebih ke depan lagi, biarpun selangkah saja, dia sudah tak ingin maju lebih ke depan. Sekujur badannya seakan-akan sudah turut membeku, membeku dan kaku bagaikan tubuh si kakek yang telah menjadi mayat. Kemudian dia pun melihat Shou Lai Hiat. Kelihatannya Shou Lai Hiat tidak begitu tinggi, namun dalam kenyataannya dia jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang, lagi pula sangat kurus. Rambutnya hitam berkilat dan tak nampak sebuah pun yang telah beruban, rambut itu digulung menjadi satu menggunakan tusuk kode yang dikombinasikan dengan ikatan kain berwarna kelabu. Pakaian yang dikenakan juga berwarna kelabu, biarpun tidak sesuai dengan potongan tubuhnya, namun amat indah dan rapi. Di tangannya ia membawa sebuah peti, sebuah peti antik tapi sederhana. Hanya sekian yang berhasil dilihat Shou Teng Lei, karena yang terlihat olehnya tak lebih hanya punggung Shou Lai Hiat. Bagaikan segulung angin yang berhembus lewat melalui sisi tubuhnya, orang yang selama ini menempel terus di belakang tubuhnya seperti bayangan ini tahu-tahu sudah beralih ke hadapannya. Sesungguhnya bagaimanakah tampang muka dari manusia yang paling misterius dan paling menakutkan dalam dunia persilatan ini? Hingga sekarang Shou Lai masih belum sempat untuk melihatnya. Biarpun dia adalah seorang manusia yang jarang sekali menunjukkan perubahan perasaan, kadangkala tanpa disadari pun perasaan hatinya mengalir keluar juga. Punggung Shou Lai Hiat mulai bergetar, setiap bagian otot badannya seakan-akan ikut bergetar, kemudian bergemetar dengan keras, seolah-olah punggung itu sedang dicambuk orang sekeras-kerasnya. Kematian dari kakek tersebut ibarat cambuk yang menghajar punggungnya. Siapapun dapat mengetahui dari nada pembicaraannya tadi, bahwa dia bukanlah sahabat dari kakek tersebut. Tak bisa disangka lagi, di antara mereka sesungguhnya terjalin suatu dendam kesumat yang tak mungkin bisa dipunahkan dengan begitu saja. Ia memaksa Shou Teng Lai membawanya kemari, bisa jadi dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuci bersih rasa dendam dan bencinya dengan menggunakan darah dari kakek itu. Sekarang si kakek telah mati, mengapa dia malah memperlihatkan perasaan sedih, emosi dan pedih yang luar biasa? Yang lebih hebat dan di luar dugaan lagi adalah Shou Teng Lai. Dia bukan seorang manusia yang berjiwa besar dan berlapang dada, ia tak akan memperkenankan siapapun mengusip martabat serta kehormatannya. Belum pernah ada manusia di dunia ini yang pernah menghina dan mencemoohnya seperti apa yang dilakukan Shou Lai Hyat kepadanya saat ini, hinaan dan cemohohan demikian hanya bisa dibersihkan dengan cucuran darah. Andai kata dia membunuh Shou Lai Hyat, tiada orang yang akan keberatan, pun tiada orang yang akan merasa menyesal. Sekalipun dia menghirup habis darah yang mengalir keluar dari tubuh Shou Lai Hyat seperti meneguk arak pun, tiada orang yang akan bersedih hati. Shou Lai Hyat bukan seorang manusia yang patut dikasihani, semestinya Shou Teng Lai wajib menghabisi nyawanya. Setiap ada kesempatan yang amat baik, tidak seharusnya dia lepaskan peluang tersebut dengan begitu saja. Dan sekarang, inilah kesempatan yang terbaik bagi Shou Teng Lai untuk turun tangan. Kini punggung Shou Lai Hyat persis seperti sebidang tanah subur yang luas dan tanpa pertahanan yang siap menerima serbuan siapa saja. Ketika itu perasaan Shou Lai Hyat sedang dipengaruhi emosi dan merupakan saat-saat yang mudah baginya untuk menciptakan keteledoran dan kesalahan. Tapi anehnya Shou Teng Lai justru tidak melakukan sesuatu tindakan apapun jua. Padahal kesempatan yang baik ini bagaikan awan di tengah udara, sebentar saja akan melayang lewat dan selamanya tak pernah akan balik kembali. Mendadak napas Shou Teng Lai seakan-akan terhenti, kelopak matanya sekali lagi berkerut kencang. Akhirnya dia telah menyaksikan paras muka orang itu, manusia yang paling misterius dan paling menakutkan di dunia ini. Shou Lai Hyat telah membalikan tubuhnya berhadapan muka dengan Shou Teng Lai. Dia mempunyai selembar wajah yang amat bersahaja, namun memiliki sepasang metu yang jauh lebih tajam daripada sebilah pedang mestika yang diloloskan dari sarungnya. Bila ada orang yang hendak membunuhku, barusan adalah kesempatan yang paling baik. Ujar Shou Lai Hyat, kesempatan baik seperti itu tak pernah akan terulang kembali. Aku dapat melihatnya, barusan, mengapa kau tidak berusaha untuk turun tangan karena aku sama sekali tidak berhasrat untuk membunuhmu? Jawab Shou Teng Lai bersungguh-sungguh. Perbuatan seperti ini belum pernah melintas di dalam benaku, kau seharusnya dapat berpikir, kau semestinya tahu aku pasti akan membunuhmu, kau pasti akan membunuhku. Sorot Metu Chou Teng Lai tak pernah beralih dari paras muka orang tersebut. Kau sepertinya tak pernah membunuh orang tanpa menerima bayaran tapi kali ini merupakan suatu pengecualian. Mengapa sebab kau telah membunuhnya? Sorot Metu Chou Teng Lai akhirnya dialihkan ke wajah si kakek yang berada dalam gardu. Setelah itu kembali dia berkata, kau mengatakan aku telah membunuhnya? Kau anggap dia telah lewas di tanganku sebenarnya kau tak mungkin bisa mengusiknya, biar seujung rambut pun kau tak berakal bisa mengusiknya, kata Siow Lai Hyat. Biarpun ilmu silap yang kau miliki cukup tangguh, namun dalam sekali gerakan tangan saja, dia sudah mampu untuk membinasakan dirimu. Jangan lagi menggunakan telapak tangan, mungkin cukup dengan sebuah jari tangannya pun sudah mampu untuk menghabisi nyawaku. Tapi keadaannya sekarang jauh berbeda, sebelum dia menemui ajalnya, ia sudah berupa seorang cacat. Kau dapat melihat kalau tenaga dalamnya sudah lama dipunahkan orang ya, aku dapat melihatnya, apakah sejak kedatanganmu tadi kau sudah dapat melihatnya selama ini dia malang melintang di kolong langit? Gerak-geriknya tak pernah diketahui orang, seandainya tenaga dalamnya tidak penuh, bagaimana mungkin dia bersedia menyembunyikan diri di situ dan hidup di bawah lindungan seseorang yang selamanya tak pernah dipandang sebelah mata pun olehnya. Tentu saja dia tak akan memandang sebelah mata pun terhadap seorang macam aku, tapi dia justru datang ke tempat kediamanku ini, kata Tso Teng Le lagi, sebab dia tahu, manusia seperti aku ini paling tidak masih mempunyai sedikit kebaikan. Kebaikan apa aku dapat dipercaya, sangat dapat dipercaya, bukan saja orangnya bisa dipercaya, mulutku juga dapat dipercaya, oh ya tiada seorang manusia pun dalam dunia saat ini yang tahu kalau tenaga dalamnya telah punah. Juga tak pernah ada orang yang tahu dia hidup mengasingkan diri di sini, sebab selama ini aku selalu menutup mulutku rapat-rapat, dalam hal ini siau lehiat memang tak bisa membantah, dia harus mengakui akan kebenarannya. Tidak sedikit umat manusia dalam dunia persilatan yang menginginkan selembar nyawanya, seandainya aku ingin menghianatinya, dia sudah lama tewas di tangan orang lain. Sekalipun aku hendak membunuhnya sendiri, buat apa mesti kutunggu hingga sekarang tak bisa disangka lagi, apa yang dia katakan memang merupakan suatu kenyataan. Bukan begitu saja, malah dia pun pernah menyelamatkan selembar jiwaku, itulah sebabnya di saat yang paling berbahaya, dia datang mencariku. Coba bayangkan saja dapatkah ku celakai jiwa seorang tua penolongku kau dapat? Ya, sesungguhnya aku sudah lama tahu, sudah semenjak banyak tahun tahu dengan jelas, kembali siau lehiat berkata. Oye atat kala dia datang kemari, tenaga dalamnya telah dipunahkan orang, itulah sebabnya dia mengasingkan diri di sini, dalam hal ini kau seharusnya dapat menduganya. Bukan siau lehiat tidak menjawab, tapi dia tidak menyangkal. 20 tahun berselang, kakek itu belum tua, pada waktu itu tidak banyak jagoan dalam dunia persilatan yang sanggup menandingi kepandayan silatnya. Orang lain memang tidak bisa, tapi kau pasti bisa suara siau lehiat kedengaran dingin dan menyeramkan. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, biarpun tenaga dalamnya sudah punah, namun otaknya masih tetap dimiliki, otaknya justru merupakan harta karun yang tak pernah habis digali orang, di dalamnya terkandung pikiran, kecerdasan dan segala macam rahasia besar yang jauh lebih berharga daripada harta karun yang manapun. Lalu setelah memandang Shou Teng Lei dengan pandangan dingin, dia menambahkan, selama ini kau tak pernah membunuhnya, hal ini disebabkan dia masih sangat berguna bagimu. Shou Teng Lei segera termenung dan bungkam dalam seribu bahasa, lama kemudian dia baru menghela napas panjang. Ya, benar akhirnya Shou Teng Lei mengaku, memang aku yang telah membunuhnya, tangan siau lehiat yang memegang peti segera mengepal kencang, seolah-olah setiap saat dia dapat menggerakkan petinya untuk melakukan pembunuhan. Sesungguhnya hingga saat ini pun, dia masih berguna sekali bagiku, Shou Teng Lei menghela napas panjang, sayang sekali saat ini sudah tiba saatnya untuk menghabisi nyawanya, Ia memandang sekejap ke arah peti yang berada dalam genggaman siau lehiat, kemudian katanya pula, sekarang apakah kau pun sudah bersiap sedia untuk turun tangan menghabisi nyawaku ya, benar sebelum kau turun tangan, dapatkah memberitahukan suatu hal lebih dahulu kepadaku soal apa benarkah kau hendak membunuhku untuk membalaskan dendam bagi kematiannya sebelum siau lehiat menjawab pertanyaan itu, Shou Teng Lei telah menyangkalkan masalah tersebut lebih dulu. Kata Shou Teng Lei, sudah pasti bukan, dia berkata, kau tak akan membalaskan dendam bagi kematiannya, sebab dapat kulihat bahwa kau amat memencinya, jauh lebih benci daripada rasa bencimu terhadap siapapun, seandainya dia masih hidup, kau pun akan menghabisi nyawanya. Benar ternyata siau lehiat segera mengaku, andai kata dia belum mati, aku pun akan menghabisi nyawanya, suaranya menjadi amat parau karena penderitaan. Namun sebelum aku turun tangan, pasti akan kutanyakan pula suatu hal kepadanya, suatu hal yang cuma dia saja yang bisa memberitahukan kepadaku, suatu hal yang cuma dia yang bisa memecahkan rahasia tersebut. Rahasia apa kau tak akan mengetahui apa yang hendak kutanyakan, seandainya aku tahu, lantas bagaimana? Apakah kau pun bersedia melepaskan aku? Shou Teng Lei balas bertanya. Siau lehiat memandang ke arahnya dengan pandangan dingin dan ia tak berbicara apa-apa lagi, hanyalah nafas panjang bergema memecahkan keheningan. Sayang sekali, aku tidak mau, benar-benar tidak mau, kalau begitu, sungguh pantas disayangkan, persoalan apa yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh siau lehiat. Entah persoalan apapun itu, yang jelas saat ini sudah tidak penting lagi. Sekarang si kakek sudah mati, dalam dunia saat ini sudah tiada orang lagi yang dapat menjawab rahasia tersebut. Shou Teng Lei sudah pasti akan mati, siapapun seharusnya dapat melihat bahwa dia pasti akan mati. Siau lehiat sudah mulai membuka peti senjatanya. Senjata apakah yang paling menakutkan di dunia ini? Sebuah peti. Peti itu menakutkan, tapi orang yang membawa peti tersebut lebih menakutkan lagi. Kelopak matut Shou Teng Lei mulai berkerut kencang. Sepasang matanya sedang mengawasi orang itu, sementara peluh dingin bercucuran membasai wajahnya, seluruh tubuhnya sudah mulai gemetar keras. Belu uuk akhirnya peti itu terbuka, terbuka sebuah celah yang kecil. Sekecil lirikan mati seorang gadis yang cantik. Bab 13. Siapa yang jadi domba? Suma Chow Kun melarikan kudanya kencang-kencang menelusuri jalan raya yang menghubungkan Lok Yang dengan Tiang An. Kudanya dilarikan kencang-kencang dan binatang tersebut dapat berlari dengan penuh tenaga, sebab sepanjang jalan dia sudah empat kali berganti kuda. Semua kuda yang dipergunakan rata-rata adalah kuda jempolan, kuda yang berlari kencang, sebab dia mengerti tentang kuda, dia pun bersedia membeli dengan harga yang tinggi. Sekarang dia harus buru-buru kembali ke Tiang An. Empat kali berganti kuda, setiap kali kuda yang diganti pasti roboh dan berdobih dari mulutnya. Keadaan Suma Chow Kun sendiri pun tak jauh berbeda, ia sudah lelah dan kehabisan tenaga, setiap saat tubuhnya dapat roboh ke tanah. Sebab dia harus secepatnya sampai kembali di Tiang An. Dalam hati kecilnya telah muncul suatu firasat jelek, dia seperti merasakan seseorang yang amat dekat hubungannya dengannya akan dibunuh seperti domba atau kerbau. Kota Tiang An semakin dekat. Perasaan Suma Chow Kun bertambah gundah dan kalut, firasat jelek yang menghampirinya makin lama semakin bertambah kuat. Dia seolah-olah telah melihat ada seseorang yang amat dekat dengannya telah tergeletak di tengah genangan darah dan sedang berteriak sambil di tengah genangan darah dan sedang berteriak sambil meronta-ronta. Tapi dia tak dapat melihat siapa gerangan orang itu. Kali ini yang pasti mati di Tiang An adalah Ko Chian Hui dan Cubong, sudah dapat diperhitungkan mereka tak akan bisa lolos dalam keadaan hidup. Tapi ia tidak menaruh perhatian terhadap mati hidupnya kedua orang ini, mereka bukan sanatnya juga bukan keluarganya. Bagaimana dengan Gow Wan? Mungkinkah Gow Wan? Hal ini mustahil rasanya. Gow Wan adalah seorang wanita, belum pernah mencelakai orang lain, lagi pula selama ini hidupnya terpencil, bagaimana mungkin dia bisa menemui bencana yang begini menakutkan. Atau jangan-jangan Xiu Tang Lei? Hal ini pun jelas tak mungkin terjadi, dengan kecerdasan dan ilmu silap yang dimiliki Xiu Tang Lei, entah dalam keadaan yang bagaimanapun gawatnya, sudah pasti ia dapat melindungi diri sendiri. Sekalipun dalam peristiwa kali ini pihak Toa Piau Kiyok menderita kekalahan total, sudah pasti dia dapat meloloskan diri dan mundur dengan selamat. Kecuali beberapa orang ini, hampir boleh dikatakan tiada sana keluarga yang dimilikinya lagi di dunia ini, lantas firasat yang jelek ini seharusnya terjatuh pada siapa? Sumacau Kun tidak habis mengerti. Tentu saja dia pun tak pernah akan menyangka kalau pada saat yang bersamaan Xiu Tang Lei sedang berada dalam keadaan yang kritis, dia sedang menjadi domba yang akan dijaga lorang. Xiu Tang Lei memang seharusnya mati. Xiu Tang Lei pun, tahu belum pernah Xiao Lei Hiat gagal di dalam usahanya. Tapi Xiu Tang Lei tidak mati. Belu Uuk bersamaan dengan terbukanya peti itu, jari jemari Xiao Lei Hiat yang lincah dan bertenaga sudah mulai melakukan sesuatu gerakan. Asalkan dia mulai melakukan gerakan, maka dalam waktu singkat beberapa macam lempengan baja yang berada dalam petinya akan berubah menjadi semacam alat senjata yang mematikan, sebuah senjata yang sanggup menaklukan Xiu Tang Lei. Tapi pada detik-detik yang terakhir itulah, mendadak jari tangannya menjadi kaku. Sekujur badannya seolah-olah ikut menjadi kaku. Lewat lama, lama kemudian, ia baru mendungakan kepalanya memandang wajah Xiu Tang Lei, walaupun paras mukanya tidak menunjukkan sesuatu emosi, namun sorot matanya memancarkan perasaan gusar dan sedih bagaikan binatang buas yang hampir mati di tangan pemburu. Xiu Tang Lei pun sedang balas menatapnya. Mereka berdua saling berdiri berhadapan muka, tiada yang berbicara, pun tiada yang bergerak. Entah berapa saat lagi lewat, tiba-tiba dari jalan sempit di luar kebon sana bergemas suara langkah kaki manusia, ternyata Xiu Kim muncul pula di situ. Di belakangnya mengikuti empat orang membawa peralatan arak, seorang membawa kopiah dan pakaian, sedang dua orang menggotong kursi kayu cendana yang dilapisi kulit binatang. Xiu Tang Lei segera mengenakan celana, memakai sepatu dan topi kulit, kemudian duduk di kursi berlapis kulit binatang dan meneguk secawan arak anggur. Setelah itu dia baru berkata sambil menghela nafas panjang, begini baru rasanya nyaman dan segar, Xiu Lei Hiat tidak mendengar, juga tidak melihat, segala sesuatu yang berada di sekitar sana seakan-akan tidak terlihat dan terdengar lagi olehnya. Bila ada orang yang melihat keadaannya, sudah pasti mereka akan beranggapan apa yang dilihat tak lebih hanya suatu hayalan belaka. Kejadian seperti ini pada hakikatnya tak mungkin akan terjadi. Berhadapan muka dengan musuh yang paling menakutkan, soal mati dan hidup hanya selisih senapasan belaka, namun dia masih bisa bersikap santai, masih dapat menyuruh orang membawakan kursi, mengambilkan arak dan berganti pakaian. Bila seseorang yang masih waras otaknya, tak mungkin tidak akan melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi Xiu Tang Lei telah melakukannya. Peti sudah dibuka, Xiu Lei hiat juga tidak melakukan sesuatu tindakan lagi. Manusia yang misterius, tapi menakutkan itu seolah-olah datang dari neraka, dan sekarang seakan-akan sukmanya sudah dipanggil kembali ke neraka, sehingga dia telah berubah menjadi mayat kaku yang telah membatu. Xiu Tang Lei menuang kembali secawan arak dan dihirup setegukan, kemudian ia baru berpaling dan bertanya kepada Xiu Kim. Tahukah kau apa yang sesungguhnya telah terjadi? Tidak tahukah kau manusia macam? Apakah Xiao Xian Seng ini sebelum Xiu Kim menjawab? Xiu Tang Lei telah menerangkan lebih jauh. Dia adalah seorang manusia yang luar biasa selama 2-30 tahun terakhir ini, paling tidak ada 4-50 orang jago yang paling hebat di dunia ini telah tewas di tangannya. Xiu Kim tidak berbicara, dia hanya mendengarkan dengan seksama. Kunon, peti yang berada di dalam cekalannya sekarang adalah senjata yang paling menakutkan di kolong langit. Xiu Tang Lei berkata lebih jauh, Aku selama ini tak pernah merendahkan kemampuan sendiri, tapi aku pun percaya bila dia turun tangan, aku akan berubah menjadi sesosok mayat. Dia memandang peti yang berada di tangan Xiao Lei Hiat sekejap, kemudian melanjutkan. Sekarang dia telah membuka peti itu, karena dia sebetulnya mau membunuhku, tapi hingga sekarang belum juga turun tangan, ternyata ia telah berubah menjadi orang bodoh yang berdiri melulu di sana sambil melihat aku minum arak, seolah-olah dia sudah lupa mau membunuhku. Xiao Lei Hiat tidak mendengar, biar apapun yang dikatakan Xiao Tang Lei, dia seolah-olah tidak mendengar. Tiba-tiba Xiao Tang Lei tertawa, kembali ia berkata, Tentu saja dia bukannya tak berani membunuhku, manusia seperti aku, mungkin dalam pandangan Xiao Xian Seng tak lebih hanya seekor anjing budukan. Ia berpaling ke arah Xiao Kim dan bertanya lagi, Tahukah kau, mengapa dia tidak membunuhku? tidak dia tidak membunuhku karena dia sudah tak mampu membunuhku lagi, satu-satunya yang bisa dilakukan olehnya sekarang, adalah berdiri di sana, menunggu aku yang pergi membunuhnya, membunuhnya seperti anjing, mungkin malahan lebih mudah daripada membunuh anjing, sebenarnya kejadian seperti ini pun mustahil bisa terjadi. Tiada orang yang berani menghina dan mencemooh Xiao Lei hiat di hadapannya, seperti juga dahulu tiada orang yang berani menghina dan mencemooh dirinya. Xiao Kim, aku ingin bertanya kepadamu, tahukah kau apa sebabnya Xiao Xian Seng yang tiada keduanya di kolong langit mendadak bisa berubah menjadi seekor anjing? Tidakkah seharusnya dapat mengetahui akan hal ini? Paling tidak pasti dapat mengetahui sedikit di antaranya, kata Xiao Teng Lei dengan suara dingin, bila persoalan semacam ini pun tak bisa kau ketahui, mungkin untuk hidup sampai berumur 20 tahun pun sudah bukan hal yang mudah, benar, paling tidak aku seharusnya dapat melihat sedikit tentang hal ini, apa yang telah kau lihat mungkin Xiao Xian Seng telah dikuasai seseorang dengan mempergunakan semacam carry yang istimewa. Mungkin seluruh tenaga dalam yang dimilikinya sudah tak bisa dikerahkan lagi, betul sesungguhnya Xiao Xian Seng adalah naga di antara manusia, bukan anjing, cuma Xiao Xian Seng pun tahu, bila si naga mati, biarpun seekor naga sakti pun tak akan melebih seekor anjing, semua perkataan diutarakan dengan suara yang tenang, karena dia sedang membicarakan suatu kenyataan. Tapi anjing pun bisa mati tentu saja dapat mati, cepat atau lambat, dia bakal mati, tapi paling tidak dia masih hidup hingga sekarang, entah naga atau manusia atau anjing, bisa hidup beberapa saat lagi toh jauh lebih baik daripada mati seketika. Bila dia masih hidup berarti dia masih punya harapan, asal masih terdapat setitik harapan, maka kesempatan tersebut tak akan dilepaskan dengan begitu saja. Sayang sekali aku sudah tidak melihat dia mempunyai sesuatu harapan lagi, kata Xiao Tang Lai lebih jauh, entah siapa saja yang terkena racun Dupa Kun Chu Hyang, mungkin dia tak akan mempunyai harapan apa-apa lagi, Dupa Kun Chu Hyang persahabatan seorang kuncu selalu dilakukan dengan lembut dan halus, sama sekali tiada cacat dan tanda-tanda yang kurang sedap, begitu pula dengan Kun Chu Hyang, sama lembut dan bening seperti air, tidak berbau, tidak berwarna, seindah dan selembut kualam, suara Xiao Tang Lai kedengaran sama lembutnya, hanya ada satu perbedaan, Kun Chu Hyang si lelaki sejati ini sesungguhnya hanya manusia munafik, dia amat beracun, setelah tersenyum, terusnya, bila persahabatan kuncu lembut seperti angin mamiri, maka racun dari si manusia munafik pun selembut angin mamiri, tanpa disadari orang akan mabuk, satu kali mabuk, maka sukma serasa melayang meninggalkan raganya, bagaimana mungkin Xiao Sian Seng bisa terkena racun itu, karena di dalam pandangan Xiao Sian Seng, aku tak lebih hanya seekor anjing, lebih penurut daripada seekor anjing, di hadapan Xiao Sian Seng ada sementara persoalan yang untuk dipikirkan saja tak berani kupikirkan, karena bila hal tersebut melintas di dalam benakku, tak urung paras mukaku pasti akan berubah dan sudah dapat dipastikan Xiao Sian Seng akan dapat melihatnya, Xiao Tang Lai memenuhi cawan araknya lagi. Sudah barang tentu Xiao Sian Seng juga tak pernah menyangka kalau aku telah menyebarkan kuncu yang di dalam saku sesosok mayat, bila Xiao Sian Seng menghampiri mayat itu dan menggerakkan pakaiannya, kuncu yang segera akan menghembus ke atas wajahnya, selesai menghela nafas dia meneruskan, tentunya Xiao Sian Seng tak akan menyangka bukan, seekor anjing bisa melakukan perbuatan seperti ini, benar Shoki mengangguk, lain kali dan selamanya aku tak akan menganggap seseorang sebagai seekor anjing. Si kakek telah mati, rahasia yang paling ingin diketahui Xiao Lai Hiat juga turut mati bersama kematiannya. Ketika dia melihat kematian si kakek itu, tentu dia akan memeriksa apakah orang itu benar-benar telah mati. Dan apakah sebabnya dia mati? Untuk memeriksa sebab dari kematian seseorang, tak bisa disangka lagi, dia tentu akan menggerakkan pakaiannya. Chou Teng Lai pasti sudah mengetahui dan memperhitungkan dengan tepat, asal Xiao Lai Hiat masih hidup, dia tentu akan datang, maka dia telah mempersiapkan kuncu yang jauh sebelumnya. Sesungguhnya persoalan semacam ini merupakan suatu persoalan yang amat sederhana, sederhana sekali. Sedemikian sederhananya, sehingga menakutkan. Sekali lagi Chou Teng Lai berkata sambil menghela nafas, semasa masih hidupnya dulu, si kakek ini bukan seorang lelaki sejati, siapa pula yang bisa menduga, setelah matinya, dia masih memiliki harumnya dupa kuncu yang... Kemudian setelah menggelengkan kepalanya berulang kali, dia menambahkan, ada kalanya seorang kuncu pun menakutkan sekali apa yang dia ucapkan bukan kata-kata nasihat, lebih-lebih bukan falsafah hidup yang berguna bagi manusia. Apa yang dia katakan sekarang tak lebih hanya kata-kata yang sejujurnya. Sejak itu Sumat Chou Kun telah sampai di kota Tiang An. Kota ini merupakan tempat yang paling lama ia berdiam, sebagian besar jalanan di kota itu sangat dikenal olehnya, tapi sekarang kota itu kelihatan seperti telah berubah. Tiang An yang kuno tak akan berubah, yang berubah sebenarnya adalah dia sendiri. Tapi dia sendiri pun tak dapat mengatakan di manakah letak perubahan tersebut, dia pun tak tahu sejak kapan telah berubah. Di saat dia melangkahkan kakinya menyelusuri jalan raya di kota Lokyang yang penuh dengan noda darah? Ataukah semenjak ia mendengar kisah pertarungan berdarah si sepatu paku dari si kulit kerbau? Bila seseorang baru bisa merangkak naik setelah melangkai jenazah orang lain, sekalipun bisa merangkak sampai ke puncak pun, bukan suatu pekerjaan yang mengembirakan. Kini orang maupun kudanya sama-sama sudah lelah. Ketika kudanya dijalankan menyelusuri jalan yang terpencil di tepi kota, mendadak ia menangkap bayangan punggung seseorang yang sangat dikenalnya. Orang itu sudah berbalik memasuki bawah kota, lalu lenyap di balik kegelapan, selama ini orang itu berjalan tanpa berpaling. Tapi Sumacau kun yakin seyakinnya bahwa orang itu adalah Ko Chian Hui. Sebelum dia mabuk oleh pengaruh arak, daya ingatan maupun ketajaman matanya jauh melebih siapapun. Mengapa Ko Chian Hui belum mati? Mengapa Xiu Teng Lei melepaskan dirinya? Apakah pihak Toa Piao Kiok dan Hiong Se Tong sudah terjadi bentrokan secara langsung? Sumacau kun ingin sekali menyusul ke depan dan bertanya kepada Ko Chian Hui, tapi dia lebih terburu-buru ingin pulang, melihat apakah firasat jeleknya memang benar. Saat ini langit sudah menjadi gelap, tapi perasaannya sangat gundah dan gelisah. Berada dalam keadaan begini, siapa saja bisa jadi akan membuat kesalahan. Yang dia lihat mungkin saja bukan Ko Chian Hui. Kalau Toh Siow Lei Hiat tidak tewas oleh pedang tetesan air mata, ini berarti Ko Chian Hui pasti sudah mati. Asalkan sudah menerima surat perjanjian untuk membunuh orang, belum pernah Siow Lei Hiat melepaskan korbannya dengan alasan apapun. Tentu saja dia pun tak akan membuat pengecualian bagi Siow Ko. Siow Ko tak lebih hanya seorang gelandangan yang sama sekali tiada hubungan apa-apa dengan dirinya. Siow Ko sendiri pun tak mengerti apa sebabnya Siow Lei Hiat tidak membunuhnya, bahkan dia sudah membantu Siow Lei Hiat mencarikan berbagai alasan bagi dia sendiri itu. Dia benar-benar tak dapat menemukan sesuatu alasan pun yang bisa menjelaskan apa sebabnya Siow Lei Hiat melepaskan dia pergi. Hingga kini ternyata dia masih bisa hidup, kejadian tersebut benar-benar suatu keajaiban. Sumacau Kun pun tidak salah melihat, orang yang baru saja dijumpainya adalah Ko Chian Hui. Siow Ko sendiri juga melihat kalau Sumacau Kun sedang melarikan kudanya kencang-kencang. Tapi dia memang sengaja menghindar, karena selain Chubong, untuk sementara ini dia tak ingin bertemu dengan siapa saja. Dia datang mencari Chubong, mencari di seluruh sudut-sudut yang gelap di dalam kota tiangan. Sekarang adalah saat yang paling gawat bagi Chubong, saat dia paling membutuhkan teman, entah Chubong masih menganggapnya sebagai teman atau tidak. Bagaimanapun juga dia tak dapat meninggalkan Chubong dengan begitu saja. Seandainya Chubong masih menemani Tiap Wu, bagaimana sikapnya setelah bersuah dengannya nanti? Siow Ko telah membayangkan pula situasi yang amat pelik itu, namun dia telah mengambil keputusan untuk menghadapi keadaan tersebut dengan berani. Langit semakin gelap. Bayangan kota tiangan yang gelap mulai menyelimuti Siow Ko, perasaannya semakin gundah dan berat. Chubong adalah seorang lelaki sejati, berjiwa besar dan lebih mengutamakan kesetiaan kawan. Chubong sudah seharusnya memahami kesulitannya, seharusnya dapat memaafkannya. Tapi bagaimana dengan Tiap Wu? Sambil mengepalkan tinjunya, Siow Ko maju ke muka dengan langkah lebar. Mendadak cahaya golok berkelebat lewat, sebilah golok yang amat besar dan bersinar tajam telah membacok tiba dari kegelapan. Ketika golok itu diayunkan ke bawah, tak disangka lagi, dia memang berniat untuk membacok batok kepala tersebut, sehingga terbelah menjadi dua bagian. Tapi entah siapa saja yang bermaksud hendak membacok Siow Ko hingga terbelah menjadi dua, jelas hal tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi dalam genggamannya masih membawa pedang. Bacokan golok itu tidak terlalu cepat, ilmu golok yang dipergunakan juga bukan ilmu golok yang mengejutkan. Sebetulnya secara mudah ia dapat meloloskan pedang untuk melancarkan serangan balasan dan menghabisi nyawa orang yang bersembunyi di balik kegelapan. Namun dia tidak meloloskan pedangnya. Sebab pada saat yang terakhir dia telah menyaksikan ikatan kain putih di atas kepalanya dan melihat pula paras mukanya. Orang ini bernama Ban Geo, termasuk seorang hohon dalam perkumpulan Heng Se Tong, termasuk juga salah satu dari ke-86 ksatria berani mati yang datang ke tiangan kali ini. Sesungguhnya orang-orang itu tidak kenal dengannya, tapi sekarang semuanya adalah saudaranya, saudara yang sehidup semati dengan dirinya. Itu berarti bacokan tersebut sudah pasti telah salah membacok. Aku adalah Siao Ke, Ko Chian Hui, begitu tubuhnya mengagus ke samping, bacokan tersebut segera mengenai sasaran yang kosong, metu golok yang membentur tanah dengan cepat memercikan bunga api. Dari balik kegelapan, tampak ada sepasang metu yang merah memburu sedang melotot, melotot ke arahnya. Kau adalah Siao Ke, aku memang tahu kau, aku memang tahu kau adalah Siao Ke, tiba-tiba Ban Geo berteriak keras, nenek busukmu di tengah teriakan yang keras goloknya melepaskan bacokan lagi. Selain golok Ban Geo, masih terdapat beberapa bacokan lain. Beberapa bilah golok itu semuanya bukan golok mestika, si pemegang golok itu pun bukan jagoan yang hebat, namun setiap bacokannya justru mengandung rasa benci dan dendam yang membara, setiap orang seolah-olah berusaha untuk beradu jiwa. Siao Ke bukan seorang manusia yang takut mati. Tapi Siao Ke pun tak dapat mempergunakan pedangnya yang bisa menggorok leher orang-orang itu dalam sekejap mata, untuk menghadapi saudara-saudaranya, tapi dia pun tak ingin mati dalam bacokan golok orang lain. Walaupun pedang mestika belum diloloskan, namun dalam ayunan sarung pedangnya itu, golok pada berjatuhan ke tanah, sementara tangan yang memegang golok pun tak mampu diangkat kembali. Biarpun goloknya sudah dipukul, tangan menjadi kesakitan, namun orang-orang itu tidak malah mundur, sorot meds mereka tetap memancarkan kemarahan, perasaan benci dan dendam yang luar biasa. Bagus sekali orang Shiko, anggap saja kau memang mempunyai kepandayan, teriak Ban Geo keras-keras, bila kau punya nyali, ayo habisi kami semua, bila masih ada yang tersisa, kau adalah anak jadah yang dipelihara anjing, aku tidak mengerti, apa artinya kesemuanya ini Siao Ke dibuat gelusar pula, sedemikian busarnya, sampai gemetar keras seluruh badannya, aku betul-betul tidak mengerti, kau tidak mengerti, kakek moyangmu. Kalau kau tidak mengerti, siapa pula yang akan mengerti teriak Ban Geo keras-keras, kami semua menganggap dirimu sebagai manusia, siapa tahu kau justru seekor binatang, locu sekalian mati-matian beradu jiwa, sebaliknya kasih binatang kabur kemana. Apakah hendak mencuri bini orang lain lagi, oh oh, sekarang aku baru memahami maksud kalian, tapi kalian tak bakal mengerti, ujarnya sedih, ada sementara persoalan yang tak mungkin bisa kalian pahami untuk selamanya, lantas apa yang kau inginkan aku hanya berharap kalian membawaku untuk berjumpa dengan Cubong, kau betul-betul bajingan yang tak tahu malu. Baru kau kembali meloncat-loncat kegusaran, kau masih mempunyai muka untuk bertemu dengannya aku harus pergi menjumpainya kata si Yoko sambil menahan diri, kalian harus membawaku ke sana, baik, locu akan membawamu ke situ. Tiba-tiba seorang lelaki kekar melompat ke depan dan menumbukkan kepalanya di atas dinding kota. Seketika itu juga batok kepalanya yang besar hancur berantakan, darah dan isi benak pun berhamburan di mana-mana. Memandang darah segar yang bercucuran, hati si Yoko menjadi dingin, sebaliknya Ban Geo berteriak keras, kau masih ingin bertemu dengannya? Apakah ingin membuatnya mati karena gusar? Baik, aku akan membawamu ke situ. Dia pun menumbukkan batok kepalanya ke atas dinding kota. Tapi si Yoko sudah mempunyai pengalaman sekarang, dia segera menarik tangannya dan membantingnya ke tanah, kemudian tanpa berpaling dia membalikan badan dan berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Dia tidak mengucurkan air mata. Air matanya kini sudah melebur ke dalam darahnya. Bapak 14. Perselisihan cahaya lentera memancar dari lampu kristal, menyoroti sebuah peti yang amat sederhana. Di bawah lampu pun tampak manusia, namun bukan manusia sederhana pemilik peti itu. Orang tersebut adalah Chou Teng Lei. Langit belum terang tanah, maka ia memasang lampu sebagai penerangan. Cahaya lentera persis menyenari pipi sebelah kirinya yang kelihatan masih rapi. Separuh wajahnya hari ini tampak seperti wajah seorang ayah yang penuh keramahan dan kasih sayang. Apabila seseorang sedang merasa puas dan gembira, biasanya ia akan bersikap lebih ramah dan lembut kepada orang lain. Sekarang Chubong sudah berada dalam genggamannya, Hyeong Seetong sudah tumpas dan porak peranda, Ko Chian Hui juga sudah mati, paling tidak dia menganggap Ko Chian Hui sudah mati. Hampir setiap persoalan berada di dalam pengendaliannya. Musuh tangguh sudah dilenyapkan, kekuasaan berada di tangannya, tiada jagoan dari dunia persilatan yang bisa bersaing dengannya lagi. Bayangkan saja siapakah yang tak akan merasa puas dengan keadaan seperti ini. Seluruh usaha dan perjuangannya tak disangka lagi telah mencapai pada puncak kesuksesan. Itulah sebabnya dia tidak membunuh Sio Lehiat. Keadaan Sio Lehiat sekarang hampir tak berbeda jauh dengan si kakek dalam gardu tersebut, segenap tenaga dalamnya telah punah, dia pun dikurung dalam halaman kecil tersebut, menunggu Sio Teng Lei datang untuk mengeruk seluruh kecerdasan dan segenap rahasia yang dimilikinya. Untuk melaksanakan pekerjaan seperti ini, Sio Teng Lei dapat melakukannya secara pelan-pelan, sedikit pun ia tidak gelisah ataupun cemas. Seorang pembunuh yang sama sekali kehilangan tenaga dalamnya, tak ubahnya seperti seorang pelacur tua yang tak sudi di jamah orang lagi, tiada jalan lain yang dapat ia tempuh, tiada tempat yang dapat ia singgai. Pekerjaan yang mereka lakukan sama-sama merupakan pekerjaan yang paling kuno dari umat manusia, tapi penderitaan yang mereka rasakan pun merupakan penderitaan yang paling tua dari manusia. Kini peti senjata Sio Lei Hiat sudah terjatuh ke tangan Sio Teng Lei. Dia pun tahu kalau peti tersebut merupakan senjata yang paling rahasia dan paling menakutkan di dunia ini. Semenjak kematian N.Y.O. Kian, si pengkhianat dari Hiong Sietong, dia sudah mengetahui tentang betapa menakutkannya senjata tersebut. Ia percaya dalam dunia persilatan saat ini pasti terdapat banyak orang yang bersedia menjual nyawa mereka guna ditukar dengan senjata tersebut. Untung saja dia bukan orang-orang tersebut, dia sama sekali berbeda dengan orang-orang lain. Sekarang peti itu terpapar di hadapannya, tapi dia merasa malas untuk mengusiknya. Sebab dia merasa masih mempunyai senjata lain yang lebih menakutkan lagi, kecerdasan otaknya merupakan senjatanya yang paling ampuh. Bila ia sedang mempergunakan kecerdasannya, maka hal ini akan jauh lebih menakutkan daripada siapapun di dunia ini yang mempergunakan senjata tajam. Biarpun Xiao Lehiat merupakan jagoan yang tiada duanya di dunia ini, namun selama berada di hadapannya, ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk turun tangan. Biarpun Cubong gagah dan perkasa, biarpun pengaruh dan kekuasaan Heng Se Tong amat besar, namun dia toh sanggup menghancurkan mereka secara mudah. Ia dapat melakukan kesemuanya ini karena bukan saja dia dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, bahkan dia pun pandai menciptakan kesempatan. Di saat orang lain menganggap dia sudah kalah, di saat keadaannya makin kritis, bukan saja hatinya tidak menjadi gugup atau kalut, malahan ia dapat menciptakan kesempatan yang baik untuk merobohkan lawan, dari kalah meraih kemenangan. Hanya manusia semacam inilah yang baru benar-benar merupakan seorang manusia yang tangguh. Golok atau pedang atau senjata apapun, termasuk peti tersebut sesungguhnya tak lebih hanya senjata yang diandalkan pesilat kasaran belaka. Tapi rasanya kemenangan hanya bisa dicicipi dengan pelan dan lambat, dengan begitu baru akan terasa nikmatnya. Seo Kim sudah lama menanti di hadapannya, maka secara diam-diam ia berniat mengundurkan diri. Tiba-tiba Seo Teng Lei menegurnya dengan mempergunakan suara yang lembut dan halus. Kau sudah semalaman sengsara, mengapa tidak duduk dan minum secawan arak? Aku tak bisa minum arak, kau boleh belajar minum, Seo Teng Lei tersenyum. Minum arak sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang sukar, tapi sekarang masih belum saatnya bagiku untuk belajar minum arak. Sampai kapan kau baru akan mulai belajar senyum, Seo Teng Lei mulai bersembunyi di balik bayangan gelap, apakah hendak menunggu sampai kau bisa? Ia tidak menyelesaikan perkataan tersebut, mendadak ia mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Tanyanya kepada Seo Kim. Seo Sian Seng sudah kau atur secara baik-baik sudah sewaktu kau pergi tadi, bagaimanakah keadaannya? Apakah dia mengatakan sesuatu tidak? Dia masih seperti tadi, seolah-olah sama sekali acuh-ta'acuh terhadap persoalan yang ada, bagus sekali Seo Teng Lei kembali tersenyum, hanya manusia yang bisa menerima takdir dan berusaha menenteramkan diri baru merupakan orang yang cerdik, hanya manusia semacam ini yang bisa hidup panjang umur, benar kembali Seo Teng Lei berkata sambil tersenyum, ada kalanya aku merasa banyak hal yang dia miliki mirip dengan diriku, apa yang tak bisa dilakukan oleh sendiri, bukan saja dia tak akan melakukannya bahkan dipikirkan pun tidak. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya dengan hambar, bila seseorang selalu senang melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Tak Uru Nga akan mati juga akhirnya karena tergencat, Ko Chian Hui merupakan contoh yang terbaik, Ko Chian Hui bukan contoh yang terbaik tiba-tiba Seo Kim berseru. Dia bukan? Mengapa bukan sebab dia belum mati, kau pun tahu kalau dia belum mati ya, aku tahu. Deseng menyaksikan dengan mati kepala sendiri dia keluar dari kota kemarin sore sambil menenteng pedang, Deseng Shou Teng Lei seperti berusaha mencari nama itu dari balik ingatannya, dari mana kau bisa tahu kalau dia benar-benar telah melihat Ko Chian Hui begitu ia saksikan jejak Ko Chian Hui, Deseng segera pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepadaku, dan kau percaya dengan perkataannya? Aku percaya, senyuman yang menghiasi wajah Shou Teng Lei kembali lenyap dari pandangan, katanya kemudian dengan suara lebih lembut, betul. Kau memang seharusnya percaya kepadanya. Bila kau ingin orang lain percaya kepadamu, kau harus membuat dia tahu bahwa kau pun sangat mempercayai dirinya. Mendadak dia seperti merasa kalau ucapan semacam itu tak patut diutarakan keluar, maka segera pembicaraan dialihkan ke soal lain, dapatkah kau pikirkan Ko Chian Hui bisa pergi kemana aku pikir dia pasti akan pergi ke rumah pelacuran di Anghuaki untuk mencari Chou Bong, sekalipun Chou Bong tidak berada di sana, Ko Chian Hui pasti dapat menemukan jejaknya. Itulah sebabnya aku tidak menyuruh deseng menguntiknya, asal dia masih berada di piangan berarti dia masih berada dalam cengkeraman kita, Shou Teng Lei kembali tertawa, kali ini dia tertawa dengan penuh riang gembira. Sekarang kau sudah mulai belajar minum arak, kata Shou Teng Lei kemudian, kau sudah pantas untuk minum arak, bahkan jauh lebih pantas dari kebanyakan orang lainnya untuk minum arak, tiba-tiba dia bangkit berdiri dan menyodorkan cawan yang dipakainya selama iuni kehadapan Shou Kim. Shou Kim segera menerimanya dan sekali teguk menghabiskan isi cawannya. Arak itu manis, namun dalam mulutnya terasa pahit dan getir. Ia telah menyadari kelewat banyak perkataan yang diucapkannya hari ini, bila dapat menarik kembali seluruh perkataan yang telah diutarakan tadi, ia rela mengorbankan sebuah lengan sendiri. Shou Teng Lei sendiri justru seolah-olah tidak merasakan reaksinya itu, sambil menerima kembali cawan kosong, dia memenuhi dengan arak kembali dan menghirupnya setegukan. Shou Lei Hiat sudah tahu kalau Ko Chian Hui merupakan bencana besar di dalam kehidupannya, sedang Shou Lei Hiat belum pernah merasa menyesal, mengapa ia tidak membunuh Ko Chian Hui, walaupun sudah menerima kontrak surat perjanjiannya, setelah termenung beberapa saat, Shou Teng Lei berkata lagi, mungkinkah di antara mereka terdapat sesuatu hubungan istimewa? Tapi hubungan apakah itu mendadak dia meneguk habis isi cawannya, kemudian sambil memancarkan sinar tajam dari balik matanya, dia berkata lebih jauh. Mungkin hubungan di antara mereka hanya si kakek itu yang bisa memastikan. Shou Lei Hiat ingin menanyakan sesuatu kepada si kakek itu tentulah persoalan ini yang hendak ditanyakan dan persoalan tersebut pasti amat penting artinya, itulah sebabnya kematian dari kakek tersebut menimbulkan hawa nafsu membunuh dalam hatinya karena setelah kematian dari kakek itu, tiada orang lagi di dunia ini yang bisa mengetahui sebetulnya Ko Chian Hui adalah putranya atau bukan putranya. Sebenarnya Chou Kim sudah berniat tetap membungkam, tapi toh akhirnya tak tahan untuk berseru juga. Bagaimana mungkin Ko Chian Hui adalah putra si Yau Lei Hiat? Jadi kau anggap hal seperti ini tak mungkin terjadi setelah tertawa dingin, Chou Teng Lei berkata lebih jauh, Ko Chian Hui tak lebih hanya seorang pemuda yang sama sekali tak punya nama dan kedudukan, Mengapa si Yau Lei Hiat yang kejam dan tak berperasaan malah menolong jiwanya? Apabila di antara mereka tiada sesuatu hubungan yang khusus, biarpun ada sepuluh laksa Ko Chian Hui yang mau mampus di hadapan si Yau Lei Hiat, dia tak akan menggerakkan jari tangannya untuk menolong, ia memandang ke arah Chou Tim, nada suaranya juga berubah menjadi lembut kembali. Kau harus percaya kepadaku, persoalan apapun mungkin bisa terjadi seperti misalnya Chou Bong seorang lelaki sejati yang berjiwa jantan dan perkasa, mengapa dia justru keok di tangan seorang wanita? Tapi dia toh akhirnya kalah, kalah secara mengenaskan, demikian pula dengan si Yau Lei Hiat, siapa yang menduga dia bakal menderita kejadian seperti hari ini sesudah menghela nafas panjang, terusnya, padahal, demikian juga dengan aku, siapa yang bisa menduga aku bakal kalah di tangan seseorang di kemudian hari mungkin ucapan tersebut bukan kata yang sejujurnya, namun dibalik perkataan itu terkandung suatu falsafah hidup yang mungkin bisa diresapi maknanya. Tiba-tiba Chou Kin mengundurkan diri. Dia tahu sekarang sudah mencapai saatnya dia harus mundur dari situ, karena dia tahu Sumat Chow Kin sudah datang. Ia mendengar suara dari Sumat Chow Kin sedang berkata, Benar, persoalan seperti ini padahal kekatnya memang tak pernah diduga oleh siapapun. Pintu terbuka lebar. Sumat Chow Kin berdiri persis di depan pintu, sementara kabut tebal berwarna putih menyelimuti suasana di luar sana. Dia sudah berusia pertengahan, pakaian dan rambutnya nampak amat kusut. Setelah menempuh perjalanan jauh, dia memang kelihatan lelah sekali. Tapi sewaktu berdiri di situ, ia nampak begitu gagah, tampan dan berkasa, jauh melebih usia yang sebenarnya. Di antara kabut yang tebal dan cahaya lentera dalam kamar, dia nampak seperti malaikat langit dalam lukisan. Sewaktu Chow Teng Lei memandang ke arahnya, sorot matanya memancarkan sinar kagum. Dengan cepat ia bangkit berdiri dan menuangkan secawan arak baginya. Mengapa kau harus kelokyang? Mengapa harus pura-pura sakit untuk membohongi diriku? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tak sepatah katapun yang disinggung oleh Chow Teng Lei. Di saat dia menemukan sikap dan perasaan sumat Chow Kin sedang tidak gembira, dia selalu menghindarkan diri untuk menyinggung persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan ini. Kau tentu sangat lelah, pasti terburu-buru untuk mengejar perjalanan. Sebetulnya menurut dugaanku, besok atau lusa kau baru akan kembali ke sini, kata Chow Teng Lei. Setelah tersenyum, terusnya, bagaimanakah keadaan cuaca di lok yang sumat Chow Kin hanya membungkam, sikapnya nampak sedikit agak aneh. Lewat lama kemudian, ia baru menyahut, cuaca di sana sangat baik, jauh lebih baik daripada di sini. Darah yang berceceran di tanah pun dengan cepat mengering, jauh lebih cepat daripada di sini. Nada suaranya kedengaran sedikit rada aneh, namun Chow Teng Lei sendiri pun seolah-olah tidak merasakan. Bila dah sudah mengalir, cepat atau lambat pasti akan mengering kembali, kata sumat Chow Kin lagi, cepat mengering atau terlambat mengeringnya, sesungguhnya tiada sangkut prautnya dengan diriku. Ya, memang banyak kejadian di dunia ini yang demikian keadaannya, tapi banyak pula kejadian yang tidak begitu. Oyea bila manusia hidup di dunia ini, cepat atau lambat pasti akan mati, tapi cepat mati atau lambat matinya mempunyai perbedaan yang sangat besar, seperti misalnya kau hendak membunuh seseorang, dapatkah kau menunggu dia sampai mati lebih dulu baru turun tangan tidak dapat. Membunuh harus dilakukan seketika, bila waktu sudah lewat, maka keadaan pun berbeda, situasinya akan berubah pula, sambil tersenyum dia angkat cawannya dan berkata lebih jauh, seperti misalnya minum arak. Minum arak harus seketika, bila kau tidak meneguknya dengan segera, tapi meninggalkan untuk beberapa saat. Arak tersebut tentu akan berubah menjadi kecut, betul. Perkataanmu memang tepat sekali, kata Sumat Chow Kun menyetujui dengan cepat. Perkataanmu itu seolah-olah tak pernah bersalah untuk selamanya. Kemudian setelah meneguk habis isi cawannya, dia berkata lagi, Dengan cawan ini kuhormati dirimu, karena kau telah mewakili toap diawokiok kita untuk meraih suatu kemenangan yang gilang-gemilang, jadikah sudah mengetahui semua persoalan di sini aku tahu. Aku sudah pulang cukup lama, sudah kupikirkan cukup lama semua persoalan ini, persoalan apa persoalanmu? Mimik Muka Sumat Chow Kun kelihatan bertambah aneh. Telah kupikirkan dengan seksama setiap persoalan yang telah kau lakukan bagiku selama 30 tahun terakhir ini. Semakin kupikirkan, aku merasa kau benar-benar seorang manusia yang luar biasa. Aku memang benar-benar tak mampu menandingimu, senyuman masih tetap menghiasi Chow Teng Lei, tapi senyuman tersebut sudah berubah menjadi kaku. Mengapa kau harus memikirkan persoalan-persoalan seperti itu? Sumat Chow Kun tidak menjawab pertanyaan itu, dia malah membalikan badan. Mari ikutilah aku karanya, akan ku ajak kau menjumpai beberapa orang, setelah kau jumpai mereka, pasti akan segera kau pahami. Fajar baru menyingsing. Kabut yang menyelimut di tempat itu pun semakin tebal. Dalam kebun kecil ini tiada tanaman bunga, tapi penuh dengan tanaman kol, wortel, gambas dan sayur-sayuran. Semua sayuran itu hasil tanaman Gowan sendiri. Sumat Chow Kun memang gemar makan sayur-sayuran yang masih segar dan baru dipetik. Itulah sebabnya dalam kebun itu tiada bunga, melainkan aneka macam sayur-sayuran. Setiap pekerjaan yang dilakukan Gowan, hampir semuanya demi suaminya, suaminya dan kedua orang anak mereka. Anak-anak mereka selalu penurut dan pintar, sebab sejak kecil Gowan telah mendidik mereka secara baik, belum pernah membiarkan mereka mengetahui urusan orang tua, juga tak pernah membiarkan mereka berkeliaran di luar. Yang dimaksudkan sebagai di luar adalah lingkungan Toa Piao Kiok, di daerah yang tidak seharusnya dilihat dan dikunjungi oleh kanak-kanak. Kebun kecil dan sebuah loteng kecil di belakangnya merupakan dunianya Gowan dan anak-anaknya. Sampai di situ, Shou Teng Lei baru ingat sudah beberapa hari ini tidak menjumpai mereka. Jelas hal ini merupakan suatu keteledoran baginya. Demi hubungannya dengan Sumat Chow Kun, demi masa depan Toa Piao Kiok, ia berteka tak akan menyinggung lagi peristiwa Kwik Cheng, bahkan akan bersikap lebih baik dan lebih lues lagi terhadap Gowan serta anak-anaknya. Di bawah loteng ada dua ruang tamu, sebuah ruang tamu utama dan sebuah ruangan untuk minum arak. Walaupun di tempat tersebut jarang dikunjungi tamu, Gowan masih tetap mengatur kedua buah ruangannya dengan rapi dan nyaman. Di atasnya tempat tidur anak-anak mereka, dengan seorang mak inang dan dua orang budak yang dibawa dari rumah sebelum menikah dulu, untuk tinggal bersama mereka. Tapi suaminya tidak tinggal di sana. Sumat Chow Kun sangat baik kepadanya, terhadap anak-anak pun sangat baik, tapi setiap malam tak pernah berdiam di sana. Fajar belum menyingsing, di atas loteng pun belum ada cahaya lentera. Mungkinkah Gowan dan anak-anaknya masih tertidur nyenyak? Mengapa Sumat Chow Kun membawa dirinya datang untuk menengok mereka? Shou Teng Lei benar-benar tidak habis mengerti. Jendela kamar ternyata dibiarkan terbuka lebar. Kabut putih yang berhembus lewat menciptakan suasana kabut di sekitar sana, membuat ruangan tersebut nampak menyeramkan. Seorang ibu yang baik, ibu yang teliti, mengapa membiarkan anak-anaknya tidur dalam kedinginan? Di situ tak ada lampu, tak ada api. Tapi angin menghembus amat kencang. Dipandang dari balik kabut yang berwarna kelabu, dalam ruangan tersebut seolah-olah terdapat sesuatu benda yang sedang bergoyang terhembus angin. Tergantung di tengah udara dan bergoyang tiada hentinya. Mengapa bisa tergantung di tengah udara? Manusiakah, tapi siapakah dia? Tiba-tiba Shou Teng Lei merasakan hatinya seolah-olah tenggelam, kelopak matanya mendadak menyusut kencang. Dia memiliki sepasang metu yang amat tajam bagaikan metu elang, apalagi setelah berlatih diri selama banyak tahun. Sekarang dia sudah dapat melihat bahwa yang tergantung di udara itu adalah manusia, bahkan dapat terlihat orang itu menggantung diri dengan seutas tali. Orang tersebut tak lain adalah Gowan. Sebuah tali telah dibuatkan simpul mati dan ujung tali diikatkan pada tiang rumah, sementara ujung yang lain diikatkan pada tengkuk sendiri, mencirat di atas leher sendiri. Begitu kakinya meninggalkan tanah, simpul tali pun akan mencirat lehernya yang akan berakibat kematian. Selain Gowan, dalam ruangan itu masih terdapat orang-orang yang lain, seorang mak inang berambut putih, dua orang dayang muda dan sepasang bocah yang menawan hati, begitu menawan sehingga menimbulkan rasa senang bagi siapapun yang melihatnya. Tapi sekarang, si mak inang tak pernah akan berubah lebih tua lagi, si dayang pun tak akan mengeluh masa remaja mereka yang hampir lewat. Terima kasih telah menonton!